Al-Fatihah Waqalaullahu ta'ala filqur'anil karim Aujubillahiminasaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'idhqala luqmanulibnihi Wahuwa ya'ijuhu Iyabunaya latusrik billah Inna sirka lazulmun azim Saudaqallahumulajim Kaum muslimin wal muslimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita dapat bertemu kembali Di channel Umatan Wasaton Yakni channelnya pemersatu bangsa Channelnya Mempersatukan Umat dalam Tauhidullah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada Kesempatan kali ini Kembali kita mengetengahkan sebuah tema Yakni Pesan-pesan luqmanul hakim Pada umumnya Umat islam sudah sedemikian Familiar dengan Seorang yang penuh hikmah Yang namanya diabadikan Di dalam Al-Quran Yakni luqmanul hakim Kenapa beliau diabadikan Sedemikian rupa Dalam Al-Quran Bukan karena Penampilan fisiknya Atau bukan karena Kepandayannya Kedudukannya Atau karena banyak hartanya Bukan Tetapi karena pesan-pesannya Yang mengandung pesan moral Yang demikian dalam Sehingga pesan itulah Yang sangat fenomenal Sehingga Allah Membuat Pesan-pesan tersebut Menjadi Kekal di dalam Al-Quran Nah Pada umumnya Kita selaku kaum muslimin Dan muslimat Sudah sangat Paham Dan sangat Hafal dengan pesan-pesan Dari luqmanul hakim Karena Barangkali kita sudah sering Membacanya dalam Al-Quran Ya Ada beberapa pesan Yang Pada hari ini Masih sangat relevan Untuk kita bisa Mencontoh Atau mengamalkan Pesan-pesan tersebut Nah pesan yang pertama Dari luqmanul hakim Kepada putranya Yaitu Kita Diwajibkan Untuk bersyukur Bersyukur Kepada Allah Dan kepada Kedua Ibu bapak kita Anis kurli Wali-wali daik Bersyukurlah Kepadaku Dan kepada Kedua Ibu bapak kalian Begitu kata Allah Di dalam Al-Quran Nah kenapa Bersyukur Kepada Allah Dan kepada Kedua orang tua Kalau kepada Allah Barangkali Ya Itu sesuatu yang Dapat dipahami Karena Allah Segala pencipta Menghidupkan Dan mematikan Tetapi Kepada kedua orang tua Kita juga Diwajibkan bersyukur Kenapa Ya karena kita Bisa lahir ke dunia Kita bisa Menjalankan Hidup dan kehidupan Ini Atas Perantara Kedua Orang tua kita Terutama Ibu kita Yang sudah Mengandung kita Sembilan bulan Lebih Wahnan Dengan Beban yang Begitu berat Dan bertambah Tambah berat Tetapi Walaupun demikian Kedua orang tua Kita tidak Pernah merasa Direpotkan Tidak pernah Merasa menyesal Melahirkan kita Bahkan Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Telah dikaruniai Seorang anak Atau beberapa Orang anak Nah selain Daripada itu Tentu Begitu kita Lahir Tidak lepas Kita senantiasa Dilindungi Disayangi Dicintai Dirawat Sedemikian rupa Bahkan Lebih Mendahulukan Kepentingan Anaknya Daripada Kepentingan Dirinya Lebih baik Aku yang Tidak makan Ketimbang Anakku Begitu kata Orang tua Pada umum Nah sehingga Wajarlah Kita bersyukur Oleh Allah Dan kepada Kedua orang tua Kita Bahkan Seandainya pun Orang tua Kita Berlainan Keyakinan Allah tetap Memerintahkan Kita Untuk tetap Berbuat baik Kepada Mereka Nah inilah Nah Kemudian Makna Syukur ini Juga Bukan hanya Sekedar Ungkapan Rasa Yang Diungkapkan Lewat Lisan Tetapi Syukur Yang telah Mengaplikasi Dalam Wujud Keyakinan Kita Bahwa Seluruh Potensi Yang Allah Berikan Ini Sebagai Sarana Untuk Kita Bersyukur Bersyukur Mata kita Bisa Melihat Sehingga Kita bisa Melihat Ayat-ayat Allah Bersyukur Telinga Kita Bisa Mendengar Sehingga Kita bisa Mendengarkan Ayat-ayat Allah Yang Begitu Merdu Dibacakan Bersyukur Kita Diberikan Seluruh Anggota Badan Yang Sehat Sempurna Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Perintah Perintah Allah Dengan Sempurna Jadi Makna Syukur Adalah Melipat Gandakan Potensi Yang Allah Berikan Pada Kita Sehingga Mewujud Dalam Sebuah Aplikasi Ibadah Itulah Makna Syukur Pesan Yang kedua Adalah Ini pesan Yang sangat Terkenal Pesan Luqmanul Hakim Kepada Putranya Adalah Ya Bunaya Latusrik Bila Wahai Anakku Janganlah Engkau Berbuat Syirik Inna Syirka Lazulmun Azim Sungguhnya Kesirikan Itu adalah Sebuah Kezoliman Yang Besar Nah Maknanya Disini Sebelum Kata Syirik Diikuti Dengan Kalimat Zolim Inna Syirka Lazulmun Azim Sungguhnya Syirik Adalah Sebuah Kezoliman Yang besar Apa Makna Zolim Zolim Adalah Menempatkan Sesuatu Yang Tidak Pada Tempatnya Itulah Zolim Seperti Misalnya Mengambil Yang Batil Disandingkan Kepada Yang Hak Itu Zolim Atau Mengambil Yang Hak Dipersamakan Dengan Yang Batil Atau Menggabungkan Kedua-duanya Nah Itu Adalah Kezoliman Seperti Misalnya Kita Selaku Umat Islam Yang Sangat Amat Yakin Akan Syariat Allah Perintah Allah Hukum Allah Dan Undang Undang Allah Tetapi Kita Sekaligus Percaya Bahwa Ada Aturan Lain Yang Sama Baiknya Atau Ada Hukum Lain Yang Lebih Baik Daripada Hukum Allah Itu Termasuk Perbuatan Yang Zolim Sehingga Karena Kezoliman Yang Besar Inilah Sampai-sampai Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Sirik Itu Tadi Ya Sebagaimana Yang Dikatakan Di Dalam Al-Quran Surat 5 Ayat 50 Disana Disebutkan Bahwa Allah Bertanya Kepada Manusia Siapa Hukum Yang Lebih Baik Selain Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Wajiblah Bagi kita Agar kita Terhindar Dari Perbuatan Perbuatan Yang Sirik Tersebut Kemudian Yang berikutnya Adalah Pesan Yang ketiga Yang ini Tentunya Sudah Sama-sama Kita Pahami Selaku Mu'min Muslim Berbuat Baik Kepada Ibu Dan Bapak Sebagaimana Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Tentunya Pastilah Kita Sebagai Manusia Berhutang Budi Kepada Kedua Ibu Bapak Kita Yang Melahirkan Kita Yang Merawat Kita Menyayangi Kita Yang Melindungi Kita Mengayomi Kita Serta Menjaga Kita Sedemikian Rupa Sehingga Kita Bisa Menjadi Manusia Seperti Ini Semua Itu Tidak Lepas Dari Pengorbanan Orang Tua Kita Sehingga Layak Jika Allah Memerintahkan Manusia Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Anis Kurli Wali Walidai Bersyukur Kepadaku Dan Kepada Kedua Ibu Bapak Birul Walidain Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Sekalipun Orang Tua Kita Itu Berbeda Pemahaman Selanjutnya Pesan Yang Keempat Adalah Senantiasa Kita Sebagai Manusia Harus Selalu Merasa Diawasi Oleh Yang Maha Pencipta Allah Yang Maha Melihat Perbuatan Kita Baik Buruknya Besar Kecilnya Tidak Lepas Dari Pengawasan Allah Subhanahu Baik Baik Kita Melakukan Perbuatan Yang Baik Maupun Perbuatan Yang Buruk Semua Tercatat Oleh Catatan Yang Tidak Akan Pernah Terhapus Dan Catatan Yang Tidak Pernah Bisa Kita Revisi Lagi Cuali Catatan Yang Benar-benar Valid Dan Amat Sangat Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Itulah Sehingga Dalam Keadaan Bagaimanapun Kita Harus Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Makna Diawasi Barangkali Bukan Hanya Sekedar Ketika Kita Sendiri Di Tempat Sunyi Tidak Ada Orang Lain Bukannya Sekedar Itu Merasa Diawasi Tentunya Dalam Segala Aspek Kehidupan Kita Bahwa Allah Mengawasi Amalan Hati Kita Amalan Johir Kita Allah Mengawasi Perbuatan Kecil Kita Kehidupan Kita Tidak Lepas Dari Pengawasan Allah Aspek Kehidupan Kita Tidak Lepas Dari Ipolex Sosbut Jadi Ideologi Politik Sosial Ekonomi Itu Seluruhnya Diawasi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bagaimana Ideologi Kita Bagaimana Politik Kita Bagaimana Budaya Kita Bagaimana Kehidupan Sosial Kita Bagaimana Pendidikan Dan Lain Sebagainya Semua Itu Terawasi Sehingga Bukan Hanya Perilaku Individu Yang Diawasi Bukan Hanya Perilaku Personality Yang Diawasi Tapi Perilaku Umat Islam Sebagai Sebuah Masyarakat Yang Besar Itu Tetap Diawasi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Kemudian Perintah Yang Kelima Perintah Untuk Melaksanakan Sholat Alhamdulillah Kita Sebagai Umat Islam Diberikan Wasilah Ibadah Berupa Sholat Yang Sehari Lima Waktu Sebagai Wujud Representasi Kita Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Oleh Karenanya Patutlah Kita Memperhatikan Pelaksanaan Sholat Sebagai Ritual Ibadah Kita Dari Mulai Kebersihan Diri Kita Baik Itu Kebersihan Fisik Kebersihan Jiwa Kita Kebersihan Tempat Kemudian Juga Kebersihan Tujuan Hidup Kita Semua Itu Tergambar Dalam Perilaku Sholat Sehingga Wajar Kita Mulai Saat Ini Memperhatikan Waktu Waktu Sholat Jangan Sampai Kita Disebut Di Dalam Al-Quran Seperti Orang Yang Melalaikan Sholat Orang Yang Sholat Celaka Orang Yang Tidak Mendapat Manfaat Dari Pada Sholat Tersebut Oleh Karenanya Sholat Juga Merupakan Amalan Yang Dihisab Pertama Kali Di Akhirat Kelak Sehingga Kalau Sholat Baik Insyaallah Semuanya Baik Kalau Sholat Buruk Maka Bisa Dipastikan Seluruhnya Buruk Kenapa Demikian Karena Sholat Bukan Hanya Perbuatan Ritual Sehingga Sholatnya Husu Tetapi Tidak Melahirkan Aplikasi Yang Baik Dalam Kehidupannya Sholatnya Bacaannya Baik Misalnya Pakaiannya Baik Tetapi Tidak Punya Dampak Apapun Dalam Kehidupan Sosial Nah Inilah Yang Dikatakan Sholatnya Sia-sia Oleh Karenanya Kepada Kita Semua Dipesankan Untuk Senantiasa Menjaga Sholat Kita Sebab Orang Yang Melaksanakan Sholat Ibarat Menegakkan Din Yang Meninggalkan Sholat Ibarat Merobohkan Din Dan Sholat Juga Merupakan Satu Amalan Yang Diwasiatkan Oleh Rasulullah Di Masa-masa Akhir Hidupnya Kemudian Pesan Yang Keenam Adalah Jangan Berlaku Sombong Sombong Adalah Menolak Kebenaran Dan Merendahkan Manusia Sehingga Orang Yang Sombong Biasanya Selalu Merasa Lebih Hebat Lebih Tinggi Lebih Segala-galanya Daripada Orang Lain Nah Sebenarnya Sombong Ini Juga Sekaligus Merupakan Ciri Dari Orang Yang Tidak Memahami Hakikat Dirinya Kenapa Dia Bisa Sombong Padahal Seluruh Kehebatan Kekayaan Keberhasilan Kesuksesan Kekuatan Dan lain Sebagainya Semata-mata Pemberian Dari Allah Sehingga Seandainya Allah Cabut Hari Itu Juga Hilanglah Semua Apa Yang Ada Di Dalam Dirinya Nah Oleh Karenanya Wajiblah Kita Untuk Menjaga Perilaku Kehidupan Kita Agar Kita Tidak Terkategorikan Sebagai Orang Yang Sombong Karena Intinya Orang Yang Sombong Adalah Menolak Kebenaran Dan Merendahkan Manusia Nau Nau Zubillahi Menjalik Demikian Pemirsa Umatan TV Yang Berbahagia Semoga Kita Diberi Kemampuan Untuk Dapat Melaksanakan Apa Yang Telah Dipesankan Oleh Luqmanul Hakim Dan Saya Rasa Seluruh Pesan-pesannya Ini Sangat Relevan Bagi Kehidupan Kita Hari Ini Seandainya Kita Dapat Melaksanakannya Mudah-mudahan Allah Akan Menurunkan Keberkahan Dalam Kehidupan Kita Bila Hitofiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh